Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel Hari ini saya membawa mobil Shining Scorpion saya Untuk dijalankan pertama kali di Jordan Toys Jadi sebenarnya mobil ini bodinya itu astut Cuma mobil astutnya hancur terkena tendangan macan Kojiro juga Dan kali ini Super 2 nya sudah diperbaiki Bodinya sudah diganti Ada beberapa perubahan settingan juga Seperti kalian lihat di bagian depan Bumpernya saya menggunakan Fully Count Dan di bagian belakang saya menggunakan Rear Wide FRP untuk AR Chasis Kita lihat performa Shining Scorpion hari ini Selain mobil side damper kelas Saya juga membawa mobil open kelas saya si Laser Falcon Bagian depannya juga sudah ada sedikit update Di bagian atas double roller saya menambahkan stabilizer Dan juga di bagian belakang Brake plate nya ini saya turunin posisinya Saya ingin lihat saja mobil ini bisa menyelesaikan track hari ini Atau tidak dengan Mac Dash Pro Terima kasih sudah menonton! 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 akhirnya guys setelah bersusah payah berulang kali coba, bisa tiga lap juga dan memang saya lihat kayaknya stabilizer di depan ini membantu mobil untuk melewati lane changer dengan cukup mudah ya karena sebelumnya saya pernah coba lariin mobil ini di track yang sama nggak pakai stabilizer itu lane changernya agak susah dan untuk setting remnya kira-kira seperti ini di bagian depan rem biru, tutup tamiya tape tapi ini dibikin menyudut ya terus di belakang pakai rem warna hitam 2mm ditaruhnya mendekati chasis meskipun kembali lagi speednya nggak bisa kencang-kencang banget landingnya pun masih belum pojok tapi paling nggak saya udah seneng lah bisa tiga lap di track kali ini wushah Terima kasih telah menonton Waduh, si Laser Falcon cedera guys Stopper bagian depannya nih Yang sisi kanan ternyata hancur Ini udah kepotek nih platenya Keseringan dipake main kayaknya ya Mungkin ini pertanda musti ganti sistem baru kah Di bagian depan Ready go Oi Jadi mobil shining scorpionnya udah bisa cukup konsisten 3 lap Meskipun larinya nggak 100% mulus Bagian depannya kadang masih suka membal Walaupun dia bisa mendarat dan selesai 3 lap Jadi sekarang saya bagian depan Mau tambahin mass damper dulu Seperti kemarin Supaya mobilnya lebih stabil lagi Nah kali ini di bagian depan Saya tambahin 2 damper yang kecil ini nih guys Jadi totalnya ada 4 buah damper Semoga dengan tambahan damper kecil ini Kestabilannya semakin membaik Larinya mantep banget nih setelah ditambahin damper kecil di bagian depan Dan untuk setting remnya seperti ini guys Bagian belakang saya kasih brake sponge warna biru 2mm Tapi semuanya ditutup pake Tamiya Tape Untuk kombinasi bannya seperti sebelumnya Belakang pake hard dan depan pake low friction Dan saya sih puas banget sih Pake shining scorpion ini ternyata larinya enak ya guys Ternyata pake bodi fully cowed pun Seperti shining scorpion Atau vanguard sonic Victory Magnum Rarinya juga bisa enak guys Sampai jumpa Ternyata pake chameleon oke juga nih guys Memang sih saya ngerasa powernya itu Tidak sebesar neo champ ya Tapi kalau saya lihat Larinya cukup oke loh Dan saya ngerasa tuh Baterai chameleon ini enteng banget Jadi kalian bisa jadikan chameleon ini Sebagai opsi Misalnya kalian pengen ngatur kecepatan Atau menurunkan powernya Dan udah pasti Baterai chameleon ini Harganya lebih murah dibandingkan neo champ Buat temen-temen yang nyari tipe baterai Untuk main-main aja Dengan harga yang lebih ekonomis Saya rasa chameleon ini Bisa dijadikan alternatif guys Dari tadi kita udah main-main Pake torque cuntu motor Sekarang kita coba ganti yuk Motornya pake atomic cuntu motor Oke 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 Gimana menurut kalian guys? Kalian melihatnya lebih kencang pakai torque atau pakai atomic ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar Sekarang saya mau ganti ban bagian depan yang tadinya low friction Saya mau ganti pakai super hard Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan kombinasi ban belakang hard, ban depan super hard Pakai torque tune 2 motor larinya lebih ganas lagi guys Powernya tuh berasa banget Dan seneng banget bagian lane changer di video sebelumnya itu susah banget pakai mobil super cool dengan bodi askot Cuman setelah penyesuaian setting Akhirnya mobil ini bisa menyelesaikan lane changer tanpa ada masalah sama sekali Meskipun speednya udah ditingkatin ke maksimal guys Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax